Saudara anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini berdampak kemana-mana ya? Betul sekali. Salah satunya ini adalah badai pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2024. Nah lalu gimana ya Nabil kira-kira pekerja ini harus menghadapi ancaman badai PHK yang masih belum tahu kapan usainya? Selengkapnya dalam Cuanomix. Hai Cuanomix disini, apa kabarnya disana? Semoga semuanya baik-baik aja ya kabarnya. Karena kalau kabarnya rupiah lagi gak baik-baik aja nih. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu lagi terus-terusan anjlok di bulan Juni 2024. Bahkan menyentuh level atas Rp16.400. Penyebabnya ya macam-macam. Mulai dari ketidakpastian suku bunga The Fed hingga adanya sentimen negatif dari sisi fiskal dalam negeri. Tapi ya kalau kita bandingkan antara bulan Juni 2024 dengan di bulan Juni 1998 itu beda tipis loh. Jadi pada saat itu harga dolar Amerika Serikat menyentuh angka tertinggi sepanjang masa yakni sebesar Rp16.650 pada bulan Juni 1998 saat Krismon. Terus melemahnya rupiah itu bisa berdampak kemana-mana. Salah satunya adalah muncul badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Walaupun badai PHK tahun ini juga kelanjutan dari tahun sebelumnya ya. Tapi nih kenapa akhirnya rupiah melemah itu bisa menyebabkan banyak PHK? Jadi gini, dengan melemahnya rupiah harga bahan baku impor itu naik gila-gilaan. Kalau udah kayak gitu kan berarti beban biaya produksi suatu perusahaan itu jadi bertambah. Dan untuk minimalisasi kerugian akhirnya pihak perusahaan harus melakukan efisiensi. Dan salah satu caranya adalah dengan melakukan PHK. Faktor berikutnya adalah daya beli masyarakat yang menurun pada saat ini. Karena memang harganya ini semua lagi serba mahal ya. Tapi pendapatan masyarakat juga gak bertambah. Kalau kayak gitu kan berarti masyarakat ini harus menyesuaikan gaya hidupnya. Dengan menurunkan tingkat konsumsi ataupun berhemat. Karena itulah akhirnya pihak industri ini juga terkena dampaknya. Sebab penjualan mereka menurun. Abis itu ada lagi faktor eksternal nih. Kayak ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina atau Israel-Hamas. Itu bisa menyebabkan ekspor produk Indonesia jadi menurun. Soalnya biaya pengiriman itu jadi lebih mahal. Karena dalam pengiriman akhirnya harus menghindari wilayah yang terkena konflik tersebut. Di sisi lain kebutuhan prioritas masing-masing negara itu juga jadi berubah. Akhirnya dampaknya penjualan pun menurun. Pihak perusahaan harus melakukan efisiensi lagi. Salah satu caranya? Ia dengan PHK. Makanya berdasarkan data dari Kemenakar jumlah pekerja yang sudah di PHK sejak Januari sampai Juni 2024 itu mencapai 27.793 orang. Jumlah itu gabungan dari sektor tekstil, garmen, alas kaki dan juga penyamakan kulit. Tapi jumlah itu belum termasuk ya dari PHK yang dilakukan oleh salah satu perusahaan e-commerce yang sudah mem-PHK karyawannya di bulan Juni 2024 mencapai 450 orang. Nah karena badai PHK ini lagi mengancam Indonesia di tahun 2024 makanya penting kita untuk sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus mengelola keuangan untuk berjaga-jaga nih kalau seandainya badai PHK itu justru menerjang perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama dilakukan adalah siapkan dana darurat. Nah itu sih idealnya nih ya adalah 6 kali lipat jumlah pengeluaran bulanan buat yang masih single. Tapi kalau misalnya udah menikah hidup berdua itu idealnya punya dana darurat 9 kali lipat dari jumlah pengeluaran bulanan. Tapi kalau udah nikah terus udah punya anak berarti kita harus punya dana darurat sebesar 12 kali lipat dari jumlah pengeluaran bulanan. Selain menyiapkan dana darurat penting juga untuk kita mempelajari skill baru biar kita bisa menggunakannya untuk mencari pekerjaan tambahan atau justru membuka peluang pekerjaan baru di tempat lain. Tapi kalau seandainya udah kena PHK hal utama yang harus dilakukan adalah bijak memanfaatkan uang pesangon yang diterima dan juga merombak rencana keuangan yang ada. Jadi kita penting tuh harus mengkacu ulang lagi jumlah pengeluaran beban setiap bulannya biar lebih berhemat lagi dan juga merevisi kredit yang dimiliki. Kita bisa loh mengajukan restrukturisasi utang kepada pihak kredit biar beban pengeluarannya tuh bisa lebih ringan selama belum berpenghasilan pasca PHK. Cuman ya semoga badai PHK ini bisa segera berlalu ya amin. Kalau kamu sendiri punya keresahan apa nih soal badai PHK ini share ya di kolom komentar tapi jangan lupa untuk like dan share konten ini. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax